Untuk proyeksi matahari, plan ataupun target, diusahakan ya minimum itu 3 kali lipat, tapi itu pun dalam 1 tahun ke depan. Presenting Twin diselenggarakan oleh Kecap dan Sirup Dana Brata. Buat hidangan istimewamu bersama Dana Brata dan didukung oleh Imago Rohani. Be healthy, be Imago. Yang terhormat Bapak Hendri Imago, yang terhormat Bapak William, Yang tercipa teman-temanku UMKM Jelanjit. Bismillah. Terkenalkan nama saya, Bih Lestaryani, memiliki Asgabrozen, produser bakso ayam yang lebih berasal dari dunia tanpa bahan-bahan. Berawal dari masyarakat Indonesia suka mengkonsumsi bakso, seiring berkembangnya zaman, permintaan anak bakso sehari meningkat. Masyarakat boleh mencari bakso tanpa pengawet, pengunyal, dan lantai MSG. Asgabrozen hadir memenuhi kebutuhan masyarakat yang bikin bakso tanpa pengawet, pengunyal, dan lantai MSG. Hanya pakai penguang lantai MSG. Dan beranggung-lantai MSG. Dan beranggung-lantai MSG. Bih Lestaryani, yaitu kary partner, supplier, pedaling ayam, karyawan, seller, KF, Kipis, produksi, pemasaran, karyosot, modal, value, proportion, bahan yang berkualitas, tanpa bahan pemaat, tanpa bahan-bahannya, Mendapatkan kita, sama diri orang yang datang. Customer relations, free on this divorjon if such, memberikan notonan harga, untuk reseller Channel, whatsapp, reseller dan sebuuh Kasper segmen adalah laki-laki dan wanita Usia 2 tahun sampai 50 tahun Agama, semua agama Demografis lu di Indonesia Semua kalangan Kasper rasyid Biaya pangkaryawan Biaya listrik Biaya kursa jatuh Biaya listrik Penjualan Bisnis model Model Aska Frozen adalah Untuk kebiasaan konsumen Untuk protein mengkonsumsi makanan sehat Terus paman bakso ayam Aska Frozen Kemudian kami mendapatkan kumpungan Atau pendapatan dengan mengolah bahan bakso daging ayam Tanpa kulit menjadi bakso ayam sehat Tanpa tambahan bahan mawek Sisi Menjadi produsen conséquent Proasyon Brut yang mendapatkan Kualitas tanpa bahan mawek Agar tercapai ke bajaan Misi Memastikan Bahan-baikan kualitas tinggi Menjaga Menjadi hubungan baik dengan konsumen Dan teenager Di kamer Terperluas strategi pemasaran akan menguasai pasar nasional Nilai perusahaan, produk dengan bahan berkualitas Tanpa bahan penawet, terpercaya lama-lama Struktur organisasi pemilik saya sendiri Dwi Ristaryani, produksi saya dengan suami Keuangan, bayan, dwi Ristaryani, pemasaran, dwi Ristaryani, pengiriman dwi Ristaryani Pemilai perusahaan 2019, ASK proses seri-seri, tepatnya awal Desember 2020, dapat ujit di UMK dan di bergabung dengan UMK Enjungsi Akhir Desember 2021 masih belajar di UMK Om saya sekalian Januari 2021 Rp1.500.000 Februari turun Rp1.400.000 Maret naik Rp1.600.000 Baru tidak bulan ya? Baru tidak bulan? Apa ya? Perusahaan ya? Udah dari... Udah dari di sini masih berhasil Kali ada Rp1.900.000 Sekalian? Aset tempat produksi masih bareng sama tempat tinggal Kendaraan Rp150.000.000 Modal media promosi laptop dan HP Rp5.000.000 Bleder panci kompor vakum Rp2.000.000 Sekarang di rumah Rp5.000.000 Pemasaran yang saat ini dilakukan melalui WhatsApp, Facebook dan dari mulut ke mulut mendapatkan 100% terhadap onset perusahaan Dengan pemasaran tersebut masih perlu dikembangkan lebih luas Rencana pemasaran yang akan dilakukan WhatsApp dosen di depan Yaitu Diversifikasi produk dari sosial Yaitu menambahkan variasi produk olahan daging ayam Membuat market ayam dengan sayur di dalamnya Brand Overless Yaitu Strategi memasarkan produk dan menitik beratkan pada brand produk Tester free produk Yaitu Membuat sampel belakang secara gratis Agar konsumen yang lebih percaya dan bersama Building increase Yaitu Strategi membuat paket-paket yang berbunyai Khusus Single zone Preaching Yaitu Membeli Akan membayar harga yang sama Dimanapun Pembeli tersebut berada Namun direlisir disain Yaitu Producers untuk konsumen Dujur Saluran distribusi Producers untuk konsumen Pengecar konsumen Belakang perluas Wilayah regional area Bogor Nasional Jabotabek Jawa Tengah Jawa Timur Dan Internasional Internasional Yaitu Negara tetangga Singapur Dan Jepang Sembilan Promotion World of Mound Dari mulut ke mulut World of The land Yaitu Memangun Brand yang menunjukkan konsumen Existensi Jawa Tengah Yang lebih luas Dan lebih berbiaya Besar Ikan Orang Dan Media Masa Proyek Marketing Planning Ini Mendapatkan 200% Terhadap Komiser Jika membutuhkan Bakso Tanpa Konowet Bakso Ayam Tanpa Konowet Hidungi saya 0281 2969622199 Dimanian Dintarini 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 Domel Terima kasih Untuk Aska Frozen Aska Frozen Artinya apa Ibu? Nama Size Oke Saya mau Slide yang Slide yang Offset Dan Asset 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 Ya Itu Media Promosi Lalu Maksimal Oke Media promosi Laptop Laptopnya Raksudnya Raksudnya 5 juta Oh bukan Media promosi Poma Laptop ya Jadi Laptop itu Laptop 3 juta Apa HP 2 juta Laptopnya Itu Dianggap Media promosi Iya Laptopnya Depannya Begitu Tapi Belum Maksimal Oke Saya Maksimanya Dari Tempat Produksi Segala Macem Lumayan 150 Hedip Promosnya 5 Itu Rajaan Omset Itu Kan Berlaku Banyak Ya Dan Hanya 2019 Ya Eh Hanya Oh Yang 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 Ini Lebih Lalu dengan 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 Strategi Marketing Tadi Tadi Tidak 250 ada kendaraan tempat, terus dengan marketing planenya itu akan menaikkan 2-3 kali pendapatannya tapi omzetnya saat ini saja 2 kali nya berarti sekitar 3 jutaan yang harusnya itu gak merasa terlalu pesimis bu, gak optimis maksudnya untuk penikatan omzetnya dengan marketing planenya karena kalau 200 persennya itu cuma 3 jutaan akhirnya kan, 4-3 jutaan gimana itu menurut ibu, coba ibu balik ke marketing plan lagi balik ibu yang bawah, nah itu, layaksi marketing plan mendapatkan 200 persen dari omzet iya, pingin pingin ya pingin ya tapi, kalau belum tercapai itu harus berjalan-jalan betul ibu, tapi kan masih, untuk jumlahnya masih bisa dioptimalkan menurut saya maksudnya kalau dibandingkan dengan omzet dengan daftar arsat ibu, itu kecil sekali nah itu menurut ibu gimana ibu? kalau bisa di geta-geta betul, kalau bisa di geta-geta tapi kalau ibu menargetkan yang hanya 200 persen, 2 kali lipatnya berarti yang mentoknya di angka 300 iya gak mau sampai 10 kali lipat ibu, maksudnya karena rencana banyak nih, ada reselling, mau kirim ke Jepang juga, mau kirim ke luar negeri nah itu masa 2 kali lipat bisa aja ibu, atau ibu ada rencana yang lain-lain lagi, atau koreksi marketingnya terlalu kecil, atau gimana ibu? ngomong-ngomong basuh ini enak ya, ini basuh ayam ya ibu ya? iya biasanya ini 10 tahun ke depan pak untuk 10 tahun ke depan? iya iya enggak kasih saya mengkredisi proyeksi marketing plan mendapatkan 200 persen omset ya 200 persen omset 200 persen kan 2 kali 4 nya berarti nih, berarti tadi kan 1 sama 2 kali 4 nya kan cuma 3 ya? iya iya enggak ya enggak ya, 5 ya masnya iya 3 juta iya 2 kali lipat kan 2 kali lipat kan itu omsetnya ibu iya eh eh belum profit nah apakah terlalu kecil ya? heee kan kita kalau punya uang mau invest ke ibu, gak minat di dirinya karena 2 kali lipat aja penambahannya maksudnya kalau ibu 10 kali lipat 10 kali lipat 10 kali lipat itu kan lebih menariknya iya coba ibu gak bisa diselesaikan kenapa targetnya kecil sekaliannya 200 persen mungkin iya betul ya iya iya saya dong 200 persen ini cita-cita saya dapat bulan-bulan ini gitu lho mbak ganda gak jadi 10 tahun lagi kalau apa menurut ibu asi ya kira-kira dimana atau oh jadi bulan ini mau 2 kali lipat tipu alam bu ya mbak uh saya gak tau apa? above-the-light apa ini? apa? above the-lightının artinya apa? promosional ATL above-the-light kemudian ada kemudian ada kemudian ada kemudian ke media-media masyarakat dari saya sih mungkin cukup dulu bahasa ini mungkin ada yang selamat siang ibu terima kasih ibu sudah mempresentasikan produknya kemudian usahanya ada beberapa hal yang saya lihat mungkin sudah disampaikan oleh mas Willy betul bahwa mengenai proyeksi atau marketing plan di awal kan ibu informasikan itu tahun ke depan yang baiknya memang untuk proyeksi marketing plan ataupun target diusahakan ya minimum itu 3 kali lipat tapi itu pun dalam 1 tahun ke depan setiap tahun nanti akan dikatakan lagi jika misalkan perhitungannya 10 tahun ke depan ibu bisa mengkreditkan jika akan lipat kalau dalam hitungan per bulan ambil contoh itu misalkan sekarang pendapatan setiap konsep 1,5 juta untuk bulan depan sebetulnya agak sulit untuk langsung masuk di 2 kali lipat sebetulnya kalau untuk di 2 kali lipat mungkin di akhir tahun di kuartal terakhir ataupun di awal tahun depan itu masih make sense untuk peningkatan 2 kali lipat meskipun tidak menutup kemungkinan pada saat nanti di jalan ibu ada beberapa inovasi yang menyebabkan penjualan buku yang ini saya tanyakan riset sudah coba ini enak bu ini kan frozen ya boleh saya tahu berapa lama untuk tahan di suhu selamanya riset yang sudah dicoba 3 bulan 3 bulan di suhu riset ya kemudian untuk sisi distribusi ibu selama ini sudah ada reseller dan distributor kalau boleh tahu selanjutnya masih sedikit jadi kalau saya lihat kan tadi penjualannya melalui modal kemudian Facebook ada Instagram juga belum ada dan ibu ini sudah berjalan berapa di sekitar dari 2019 sudah 2 tahun ya sebetulnya 2 tahun waktu yang cukup banyak bu sebetulnya waktu yang cukup untuk ibu meningkatkan penjualan kemudian pada saat ibu di awal pembuatan 2019 penjualan per bulan per bulan per bulan yang seingati ibu aja per bulan ibu dapatkan berapa dalam sebulan tahun 2019 apakah yang ratus ribu dan tahun ratus ribu oke nah kalau yang saya sarankan pertama dari sisi kemasan mungkin ibu bisa mengubah sisi label ini kemasannya pilih pak ini sebetulnya koreksan juga dengan target market ibu saya juga gak bisa memaksakan kurus bagi kemasan apabila misalkan target market ibu lebih ke kelas menengah ke bawah atau ke kelas bawah ke menengah ini masih make sense tetapi apabila nanti misalkan ibu mau coba masuk ke segmen yang lain saya sarankan atau misalkan gue mau masuk ke retail market ada di pering ada di perjelas book mengenai bahan komposisi dan lain-lainnya namun standar apa yang harus ada di label jadi meskipun kita belum punya izin itu gak apa-apa kita terjualan aja yang penting dilengkapi mengenai komposisi kemudian diproduksi oleh siapa kemudian expired date nya kapan dan lain-lain itu penting harus dicantumkan kurang lebih mungkin mas sambal dan sendoknya ini itu buat yang dimakan kalau yang betul maksudnya konsumen kan mau tau ini barangnya apa jadi untuk labelnya mungkin bisa lebih besar atau di sampingnya kurang kelihatan ya kurang kelihatan dan kalau misalkan seru pinta segini juga saya gak tau ini apa yang karena ini asga homemade asga frozen jadi diselesaikan bahwa ini adalah asas kemudian terbuat dari ayam kemudian tanpa bahan pengawet itu kan sebetulnya yang dijual tanpa bahan pengawet karena sekarang kan orang udah mulai beralih hidup sehat dan tanpa bahan pengawet dan lain-lain jadi ibu bisa harap sebagai jual ibu dan dimasukkan juga terima kasih pak itu dan saya juga cukup terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih